Nomor 1 Ada 1 soal kayak gini Penjumlahan semua ya 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, dan 212 Jawabannya yang tepat adalah A, B, C, D, E Ini bilangannya dia urut Beda 1 angka Bilangannya urut Maka triknya adalah Untuk trik ini Beda bilangan yang dijumlahkan tetap yaitu 1 Maka Kamu hitung dulu nih Berapa sih banyaknya bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 Berarti 9 dikali dengan nilai tengahnya Berarti kan ini ya Ini 4, ini 4 Berarti nilai tengahnya di sini 208 dikalikan dengan 208 Sama dengan 1872 Oke Ketika beda bilangan yang dijumlahkan tetap yaitu 1 Maka triknya Untuk menjawab ini Nilai tengah dikali dengan banyaknya bilangan Seperti itu Nilai tengah dikalikan banyaknya bilangan Boleh Banyaknya dibilangan dikalikan dengan nilai tengah Jadi jawabannya adalah Kalau nilai tengahnya itu 208 Terus banyak bilangan ada 9 Jadi jawabannya adalah yang E Lanjut ya Nah Ada soal lagi gini nih 4 ditambah 125 Dikurangi 4 Dikurangi dalam kurung Min 4 Ditambah 20 dikalikan dengan 5 Ingat ya Lakukan operasi perkalian terlebih dahulu Jadi Kalau ada soal 4 Ditambah 125 Min 4 Ini Min ketemu min jadinya positif Jadi plus 4 Plus 20 Dikali 5 Nah Perkalian terlebih dahulu Begini ya Dikurangi Ini Ini ada Min 4 Ditambah 4 Ini corek aja Jadinya 0 ya Ini 4 Ditambah 125 Jadinya 129 Ditambah 20 kali 5 100 Jadi jawabannya adalah 229 Yang A Oke Oke Paham ya Lanjut Nomor 3 Ada perkalian Tapi koma-koma nih Kaliannya Jawaban yang tepat adalah Nah Berhubung disini Ada yang sama Ada yang sama Dan disini Operasinya penjumlahan Ini perkalian Perkalian Ditambah Perkalian juga Tapi ini ada yang sama Kita menggunakan Sifat distribusi Sifat distribusi Contohnya Gini K A plus B Dikalikan dengan C Sama dengan Dia A kali C Nah C Ditambah B kali C BC Nah Ini kan ya A kali C Ditambah B kali C Ini sebagai C-nya Ini sebagai C-nya Oke ya Jadi kita Permudah Seperti ini Jadi kan Dia penjumlahan Terus perkalian 0,345 Ditambah Ini sebagai A Ini sebagai B Ditambah 0,655 Dikalikan C C-nya berapa? 0,456 Baik gitu Ini 0,345 Ditambah 0,655 Itu kan hasilnya 1 ya 1 Dikalikan Dikali 0,456 Jadi jawabannya berapa? 0,456 Jawabannya yang B Oke ya B B Nomor 4 Ini pembagian Tapi Ada koma-komanya Ini disini Komanya Di belakang koma Ada 4 digit Ini di belakang koma Juga ada 4 digit Maka Triknya adalah Kedua ruas Kamu kalikan dengan 10 ribu Karena ini 1,2,3,4 Berarti Nolnya ada 4 1,2,3,4 Berarti 10 ribu Maka dikalikan dengan 10 ribu Ini juga ya Nah Jadinya gimana? Untuk trik ribuan Dibagi puluhan Hasilnya ratusan Ini kalau dikalikan dengan 10 ribu Maka hasilnya 6,4 6,4 Dibagi 32 Ribuan dibagi dengan puluhan Hasilnya adalah ratusan Yaudah Disini yang ratusan mana? A,B,C,D,E Yang C ya Gampang ya Ini 202 Gitu aja Oke Soal nomor 5 Nilai dari Bentuk akar Di dalam-dalamnya Ada akar-akarnya semua Ini 6, akar 6 Akar 6 Akar 6 adalah Jawaban yang tepat A,B,C,D,E Kalau kayak gini Kita misalkan dulu Misal Misal X sama dengan Untuk akarnya 6 Di dalam akar ada akar lagi 6 Akar 6 Akar 6 Akar 6 Kayak gitu Maka kita misalkan lagi Misalkan kita mau menghilangkan Akar 6 yang di luar Kalau akar 6 yang di luar Itu kan Kayak gini Itu kan hasilnya Kalau akar Pangkat setengah ya 6 Pangkat setengah Kayak gini Kalau kita mau menghilangkan setengahnya Berarti 6 Akar 6 Dipangkatkan 2 Kayak gitu ya Sama dengan 6 Pangkat setengah Pangkatkan 2 Ini bisa dicoret Kayak gitu Misalnya kan 6 Berarti kalau kayak gitu Kita misalkan X kuadrat Kayak gitu X kuadrat 6 Akar 6 Akar 6 Akar 6 Akar 6 Gitu Nah X itu kan Ini ya Akar 6 Akar 6 Akar 6 Berarti X kuadrat Sama dengan 6 Dikalikan dengan X Dikalikan dengan X Kayak gitu ya Pindah ruang ke sini X kuadrat Min 6 X Sama dengan 0 Nah Ini ada X Ada X Berarti X X Min 6 Ingat Ini Seperti distribusi Kalau dikalikan X dengan X Itu X kuadrat X dikalikan dengan Min 6 Jadinya Min 6 X X Sama dengan 0 Atau X Sama dengan Ini Min 6 Min 6 Pindah ruang Jadinya 6 Jadi jawabannya adalah Yang tepat E Jawabannya 6 Gitu ya Nomor 6 Nilai dari 15 pangkat 2 Ditambah Dalam kurung 203 Ditambah 322 Tutup kurung Pangkat 2 Dikurangi 524 Pangkat 2 Sama dengan Jawaban yang tepat Adalah A B C D E Kayak gini ya Kita pakai trick aja Kalau disini Ada pangkat 2 Dikurangi Dan dia pangkat 2 Lagi Kita pakai trick yang ini X kuadrat Min y kuadrat Itu sama aja dengan X plus y X min y Oke Kita Jemberkan Satu persatu Ini 15 Ini 15 pangkat 2 Itu hasilnya adalah 225 Ditambah Kalau yang ini 203 Ditambah 322 Itu hasilnya adalah 525 Pangkat 2 Dikurangi 524 Pangkat 2 Nah Ini sebagai X Ini sebagai Y Sudah memenuhi X pangkat 2 Dikurangi Y pangkat 2 Jadi kita Jabarkan Seperti ini 225 Ditambah X plus y Ini x Ini y Di 525 Ditambah 524 Dikali X min y 525 Dikurangi 524 225 Ditambah 525 Ditambah 524 Itu 1049 Dikali 525 Dikurangi 524 Itu kan Satu Jadi 225 Ditambah 1049 Sama saja Hasilnya adalah 1274 Jawaban Jawaban yang tepat Adalah Yang A Yang A Oke Nomor 7 60,1% Dari 49% Dari 10% Adalah Jawaban yang tepat A B C D E Baik gini ya Kita pakai Trik nih Triknya Carilah nilai yang Mendekati Mendekati Gimana sih Maksudnya Kalau 60,1% Biar gampang Kita Yang mendekati Berarti 60% 60% Itu kan 60 Dibagi 100 Sama saja Dengan 3 per 5 Lagi Kalau 49% 49% Itu kan Mendekati 50% Nah 50% Itu 50 Bagi 100 Setengah Gitu ya Kalau 10% Ya 10% Tetap Biar enak 10% Tetap 10% Itu Sama saja Dengan 10 Per 100 Berapa sih 1 Per 10 Gitu ya Nah Jadi Jawaban yang Ini Oke Berarti Untuk Soal Ini 60,1% Dari 49% Dari 10% Adalah Ini Berarti Kamu kalikan Semua Penjabaran Yang Tadi 3 Per 5 Dikali 1 Per 2 Dikali 1 Per 10 Itu Hasilnya Berapa 3 Kali 1 Kali 1 Itu 3 5 Kali 2 10 10 Kali 10 Itu 100 Jadi Jawabannya Berapa 0 Koma Iya 0,03 Jawabannya Tepat C C C C Nomor 8 Nilai Dari 25% Ditambah 3 Per 2 Dibagi 3 Per 16 Dikurangi 7 Per 5 Sama Dengan Jawabannya Yang Tepat Dari Soal Ini A B C D E Oke Kita Jawabarkan 25% Itu Sama Aja Dengan 25 Per 100 Ditambah 3 Per 2 Kalau Sini Ada Pembagian Kamu Jadikan Perkalian Yang Di Bawah Kayak Pecahan Ini Yang Di Bawah Kamu Jadikan Di Atas Dan Di Atas Jadikan Di Bawah Ditukar Dikali 16 Per 3 Dikurangi 7 Per 5 Nah Ini 3 Dengan 3 Kamu Bisa Coret Kalau Perkalian Ini 16 Sama 2 Jadinya 8 8 Di 25 Per 100 Itu Sama 1 Per 4 Ditambah 8 Dikurangi 7 Per 5 8 8 Itu Sama 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 8 Dibagi 1 Oke Begini Ya Biar Enak Penyebutnya Kita Samakan Biar Enak Kita Samakan 20 Berarti 4 Dikali 5 1 Kali 5 Berarti Ini 1 Kali 20 8 Kali 20 5 Kali 4 Terus 7 Kali 4 1 Kali 5 Itu 5 Per 4 Kali 5 Itu 20 Ditambah 8 Kali 20 Itu 160 Dibagi 20 Dikurangi 7 Kali 4 28 Per 20 5 Ditambah 160 Itu 165 Dikurangi 28 Per 20 Sama Sama Dengan 137 Dibagi 20 Nah Ini Sama 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 Dengan 6 17 Per 20 Jawaban Yang Tepat Adalah Yang A Yang A Jika X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat, maka nilai dari X, Y, Z sama dengan A, B, C, D, E. Pembahasannya ingat bahwa kalau X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat sama dengan X plus Y kuadrat. Jadi nilai Z ini, Z sama dengan X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan X plus Y kuadrat. X nya berapa? X nya disini 2, 2 ditambah Y nya berapa? Y nya 3, pangkat 2 sama dengan 2 tambah 3, 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Yang ditanyakan apa disini? X kali Y kali Z. X kali Y kali Z sama dengan X nya 2, dikali Y nya 3, dikali 25. Berarti 6 dikali 25, 150. Jawaban yang tepat adalah yang Jika A kurang dari B kurang dari C, dan D kurang dari C, kurang dari E, maka jawaban yang tepat A, B, C, D, E, triknya A kurang dari B kurang dari C, dan itu kan penjumlahan. Lalu penjumlahan berarti D kurang dari D kurang dari C 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 ditambah E. Gitu ya, ini kan bisa 3 kemungkinan, yang pertama itu A plus D kurang dari B plus C, ada lagi B plus C kurang dari C plus E, ada lagi A plus D kurang dari C plus E ya. C plus E, kemungkinan yang benar mana nih? Ini A plus E? Enggak, A plus C enggak, A plus B, A plus B enggak juga, yang D A plus E enggak juga, yang ini E, A plus D kurang dari C plus E. Ini berarti jawabannya adalah yang E. Oke ya? Oke. Oke.